Pertemuan hari ini, seperti janji saya sebelumnya ya, untuk setiap, kalian sudah kuliah online sejak mulai bulan Maret kan ya, sebelum UTS ada satu kali pertemuan Zoom, nah setelah UTS juga ada satu kali pertemuan Zoom. Pertemuan Zoomnya untuk yang setelah UTS adalah hari ini, untuk besok-besoknya berarti kuliah online melalui Google Classroom seperti biasa ya. Iya, Bu. Untuk materi hari ini akan saya bahas mulai dari awal, mulai dari ketika manajemen memori, sampai yang terakhir adalah optimasi Utilisasi Memori. Untuk percepat saya langsung ke materinya. Ini materinya sebenarnya sudah kalian dapatkan ya? Tentang ini sudah pernah ya di pertemuan ke-8? Ini saya hanya mengulang ya, nanti intinya ada di optimalisasi-utilisasi memori yang tentang algoritma memori. Ini nanti output dari penelitian, eh dari mata kuliah ini, teman ini ya sebenarnya tepatnya, ini nanti akan ada latihan soal tentang algoritma memori. Latihan soalnya sistemnya sama dengan ketika kalian mendapatkan tugas algoritma yang penjadwalan proses. Jadi nanti kalian kerjakan, tulis tangan, habis itu kalian foto, fotonya kalian kirim ke Google Classroom. Paham ya? Oke, untuk selanjutnya saya mulai dari management memory. Jadi management memory, sebelumnya kalian sudah kita bahas tentang management proses. Sekarang proses sudah selesai, kita bahas ke memory. Jadi memory itu apa? Memori itu adalah tempatnya untuk menampung data dan kode instruksi program. Nah, sistem operasi itu yang bertugas mengatur peletakan bahayanya proses itu pada suatu memori. Jadi kira-kira yang proses A, B, C, dan sebagainya itu mau ditaruh di sebelah mana memorinya itu. Jadi kalian andaikan memori itu adalah sebuah aula. Nah, aulanya itu nanti di sekat-sekat. Nah, itu nanti ditaruh di sebelah mana yang... Apa proses A ditaruh di sekat yang sebelah mana? Nah, itu adalah tugasnya dari sistem operasi. Nah, karena itu ada yang namanya management memory. Jadi management memory berkaitan dengan aktivitas pengelolaan penggunaan memory pada saat komputer sedang aktif dan menjalankan proses-proses yang sedang berjalan. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari management memory. Jadi ada yang namanya swapping. Jadi swapping itu adalah yang ini ya, yang bagian ini. Swapping itu adalah proses pengalian sementara dari memory ke tempat penyimpanan dan dipanggil kembali ke memory jika akan melanjutkan eksekusi. Nah, kayaknya yang swapping ini sudah pernah saya bahas di sebelumnya. Di bagian management proses. Ada swap in, ada swap out. Itu ya. Jadi nanti nyambung, Pak. Yang management proses itu masih nyambung dengan management memory. Nah, sekarang saya bahas dulu tentang... Elisa, kenapa? Mohon maaf, pencet, Bu. Ya, ya, ya. Saya mood semua ya. Nanti kalau mau bertanya ya silakan angkat tangan kayak punya si Elisa ini. Ada tandanya nanti. Baik, Bu. Jadi ada hirarki organisasi memory pada sistem komputer. Jadi yang pertama ada yang namanya memory register. Ada memory, search the memory. Ada memory utama atau mean memory. Dan ada juga secondary memory atau memory sponder. Nah, ini bedanya apa? Nanti kita bahas. Nah, yang register itu, memory register itu kapasitasnya sangat terbatas. Karena ukurannya, karena di mana memory register itu kenapa terbatas? Karena dia dituntut untuk ukurannya selalu kecil. Sehingga harganya tidak terlalu mahal. Karena kapasitasnya terbatas itulah, maka diperlukan yang namanya memory utama. Nah, memory utama ini biasanya disebut dengan RAM. RAM, RAM. Random Access Memory. Tetapi kecepatan transfer data dari memory utama ke prosesor itu sangat lambat jika dibandingkan dengan eksekusi prosesor. Nah, kalau kalian sedang ramai mencari laptop, itu kan yang dilihat bukan dari merek ya. Tapi yang dilihat adalah spesifikasi dari laptop search tersebut. Jadi, kalian bisa melihat dari segi memorinya. Jadi, misalkan ada contoh, ada Pentium, ada laptop. Ya, prosesornya adalah Pentium 4, 1,7 GHz, memiliki front bus-nya 400 MHz. Nah, antara 1,7 kalian bandingkan dengan 400, berarti ada selisih adalah 4 banding 1. Nah, itu artinya yang satu itu, yang from bus itu adalah kecepatan dari transfer data dari memory utama ke register prosesor. Sehingga kalau perbandingannya adalah 4 banding 1, itu berarti setiap kali terjadi transfer data dari memory utama ke register prosesor, maka prosesor harus menunggu sebanyak 4 kali siklus eksekusi, seperti itu. Itu adalah artinya. Nah, kemudian selain ada memory register, ada memory utama, ada juga yang namanya memory cace. Nah, ini karena terjadi sangat, terjadi perbedaan kecepatan antara memory register dan memory utama, maka ada yang namanya memory cace. Ini biasanya berada dalam prosesor. Nah, kapasitasnya juga jauh lebih kecil dari memory utama, tetapi yang membedakannya adalah kecepatan transfernya yang tinggi. Karena berada di dalam prosesor, maka memory cace itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara untuk mempercepat akses data. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan ini adalah salah satu spesifikasi dari laptop Acer ya, dengan tipe tertentu. Nah, kemudian ada tulisannya Intel Core 2 Duo, prosesor P870. Itu kan berarti prosesornya. Nah, kemudian di bagian bawah ada tulisannya adalah 3 MB L2 cace. Nah, itu berarti apa? Ini adalah kapasitas untuk memory cacenya. Berarti dia berukuran, berkapasitas 3 MB. Kemudian 2,53 GHz ini adalah kecepatan dari prosesornya untuk siklus eksekusinya dari prosesor. Terus kemudian ada FromBus-nya. FSB itu adalah FromBus-nya. Dia adalah 1066 MHz. Berarti perbandingannya adalah 2,5 banding 1 atau 2 banding 1. Itu berarti sekali transfer data dari prosesor, dari memory utama ke prosesor, berarti membutuhkan waktu 2 kali siklus eksekusi. Seperti itu. Ini juga sama. Kalau yang ini memory cacenya berarti 2 MB. Berarti semakin memory cacenya semakin, kapasitasnya semakin besar, maka harganya pasti akan lebih mahal juga laptopnya. Jadi, ini yang lebih cepat, kecepatan transfernya. Nah, kemudian ada yang namanya memory sekunder. Nah, yang namanya memory sekunder itu biasanya kita sebutnya adalah memory, bisa memory internal atau bisa dijadikan memory eksternal. Jadi, kapasitasnya yang paling besar diantara yang lain. Jadi, kapasitasnya bisa sampai 160 GB, malah kalau sekarang bisa sampai bertera-tera itu ya. Tapi, kecepatan transfernya yang paling lambat diantara yang lain. Nah, penggunaan memory sekunder ini dapat meningkatkan jumlah proses yang dapat dijalankan di komputer. Karena kapasitasnya yang sangat besar itu berarti dapat menampung banyak prosesor yang akan disimpan. Nah, dari kira-kira tersebut berarti bisa disimpulkan bahwa semakin ke bawah, maka harga persatuan byte-nya akan semakin murah. Kapasitasnya juga akan semakin besar. Nah, frekuensi pengaksesannya akan semakin berkurang. Tetapi, kecepatan aksesnya juga akan semakin lambat. Itu ya, itu untuk yang hierarki. Untuk yang hierarki memori. Nah, sekarang kalian pasti ketika kalian menemukan komputer, pasti ada yang namanya ada RAM, ada ROM. Nah, sekarang bedanya adalah RAM dan ROM itu apa? ROM itu adalah random akses memori. Jadi, dia berfungsi untuk menyimpan sementara perintah dan data pada saat sebuah program dijalankan. Jadi, di dalam RAM itu mencakup tentang data, data yang akan dibaca dari hadis, terus data-data yang dimasukkan melalui input, output, atau data-data hasil pemrosesan program. Nah, bagaimana dengan ROM? ROM itu artinya adalah read-only memory. Nah, kalau yang namanya ROM kan berarti read-only, berarti hanya membaca. Berarti, perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyimpan perintah data secara tetap. Di mana komputer itu tidak dapat mengubah perintah dan data yang disimpan di ROM. Nah, sehingga, nah ini biasanya perintah-perintah yang ada di ROM itu adalah perintah-perintah yang bersifat statis ya, yang tidak mengalami perubahan. Contohnya, perintah untuk menjalankan komputer pertama kali. Pasti ada kode-kodenya kan? Nah, itu yang ada di dalam ROM. Nah, ini biasanya diisi oleh pabrik komputer yang diisi oleh pabriknya pada saat komputer dibuat atau diproduksi. Jadi, itu adalah bedanya antara RAM dan ROM. Nah, selain itu ada juga yang namanya pengalamatan memori. Jadi, namanya pengalamatan memori ini ada yang namanya compiler. Jadi, di dalam compiler ini, dia memiliki fungsi mengubah kode program yang ditulis oleh programmer menjadi file yang berisi kode instruksi program yang dapat dijalankan prosesor. Jadi, kalian pasti ketika dulu, kalau bahasa pemograman sekarang kan sudah canggih ya. Itu adalah kalau dulu itu ketika ingin menjalankan sebuah program di dalam komputer, programmer itu harus membuat yang namanya bahasa pemograman tapi dalam bahasa mesin atau assembly. Assembler, apa? Assembler gitu ya. Mesin hitam, Bu. Halo? Anu, apa? Kayak hitam gitu modingnya. Kayak red, apa? Black, 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 black. Itu, Bu, apa? Black screen. Black screen? Zaman dulu. Oh, anu, tak pernah banyak. Om saya pernah lihat. Kalau om saya ngoding black screen dulu, sekarang enggak. Ya, seperti itu. Dan nanti itu sebenarnya ketika kalian black screen itu, sebenarnya nanti di... Di mata kuliah, jalan komputer itu nanti sepertinya kalian akan diajari juga. Jadi, ada saat di mana bahasa pemograman itu ada yang tidak menggunakan black screen atau ada juga yang masih menggunakan black screen. Itu biasanya yang sudah menggunakan black screen itu biasanya yang sudah profesional. Kalau ketika yang banyak pemula, pasti masih enggak sampai black screen. Jadi, compiler ini yang berfungsi untuk mengubah kode program yang ditulis oleh programmer jadi pada bahasa programan yang sekarang, menjadi file yang berisi kode instruksi program yang dapat dijalankan oleh prosesor. Nah, cara menentukan alamat instruksi atau datanya itu, compilernya mengacu pada metode pengalamatan memori yang digunakan pada sistem komputer. Nah, pengalamatan memori itu definisinya adalah berarti berhubungan dengan model alamat yang dituliskan pada kode instruksi program, terus kemudian mekanisme penyalinannya bagaimana, terus papan dan bagaimana alamat dalam kode instruksi itu diterjemahkan ke dalam alamat fisik memori. Jadi, membagi metode pengalamatan memori itu ada tiga. Ada pengalamatan secara fisik atau physical address, pengalamatan secara relatif atau relative addressing, dan pengalamatan secara logikal, logical addressing. Nah, ini semua yang punya perbedaan masing-masing. Jadi, kalau pada pengalamatan fisik atau physical address, itu adalah alamat yang ditulis pada kode instruksi, itu adalah alamat fisik memori utama yang sesungguhnya. Jadi, kalau misalkan kode instruksi itu misalnya disimpannya di ruangan nomor satu, berarti ditulis di kode programnya adalah disimpan di nomor satu, seperti itu. Berarti alamat yang ditulis, alamat fisik yang sesungguhnya. Tapi, kalau pengalamatan secara relatif, itu berarti ada alamat relatif atau offset terhadap posisi awal program. Jadi, pada saat image proses, masih ingat ya, proses citra dari yang ada yang pernah kita bahas di proses itu, itu akan disalin atau dialokasikan ke memori utama. Nah, jadi alamat awal memorinya akan dicatat di register alokasi. Nah, pada saat eksekusi itu, akan ada yang namanya translasi dengan cara menjumlahkan alamat referensi pada kode instruksi dengan isi register alokasi untuk mendapatkan alamat fisik memori yang benar-benar bisa diakses. Nah, proses translasi ini menggunakan perangkat keras yang disebut dengan MMU, Memory Management Unit. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada kode program, jam gitu ya. Kode programnya adalah jam. Kemudian, ini ada memory utama. Kemudian, ini ada MMU. Ini yang bagian mentranslasikan. Nah, kemudian di sini ada CPU-nya. Berarti ketika, misalkan ini adalah kode program ini, di memory utama, dia disimpan dari alamat fisiknya itu adalah 1400 gitu ya. Itu adalah alokasi memory untuk kode program jam. Disimpan di sini. Nah, ketika di eksekusi instruksi, jam ini, kode jam ini memiliki alamat logika, atau offsetnya adalah 35. Berarti MMU ini, dia akan mentranslasikan alamat, jadi alamat fisiknya menjadi 1400 yang ada di memory utama, ditambah dengan alamat logikanya. Alamat logikanya kan tadi 35. Berarti 1400 ditambah 35, yaitu berarti alamat fisiknya adalah 1435. Nah, kalau yang alamat yang pengalamatan secara fisik tadi, fisikal, berarti kan dia langsung yang 1435. Jadi, enggak ada MMU-nya. Tapi kalau yang membelangkan pengalamatan memori yang relatif, dia ada MMU untuk bagian translasi alamat. Nah, sekarang pengalamatan secara logika atau logikal addressing. Jadi, alamat pada kode program adalah alamat logika yang masih perlu diterjemahkan atau ditranslasikan ke alamat fisik memori utama pada saat eksekusi. Kelebihan pengalamatan ini adalah relokasi programnya secara fleksibel, ruang alamat logikanya jadi lebih besar, dan image prosesnya dapat dialokasikan secara terpisah dan tersebar di memori utama. Jadi, pengalamatan logika ini terbalik menjadi dua. Ada sistem paging dan sistem segmentasi. Kalau yang sistem paging itu berarti membagi ruang alamat logika programnya berukuran sama. Jadi, ukurannya sama. Sedang kalau yang segmentasi, ukurannya beda atau menjadi fragment namanya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini nanti yang bagian yang logika. Jelas ya? Sebentar. Jadi, untuk yang misalkan yang pengalamatan logika ini, misalkan kode program, ini di ruang alamat logika untuk yang datanya, dia disimpan di P1. Kemudian kodenya dia disimpan di P4. Di memori utama, P1 itu yang disimpan data, dia disimpan di F2. Sedangkan yang P4 yang berisiko, dia disimpan di F4. Nah, MMU ini berfungsi sebagai mencatat tabel alokasinya. Jadi, misalkan alamat logikanya untuk yang pada tahun ditulis di P1. P1 itu kalau di memori utama disimpan di alamat berapa? Di F2, di alamat fisiknya. Nah, kemudian kalau yang logika, yang P3, berarti logikanya di P3, berarti fisiknya ada di F4. Itu adalah tugasnya untuk yang MMU. Ketika di pengalamatan logika. Nah, jika di manajemen memori, ada juga yang namanya address binding. Nah, aktivitas translasi itu yang dari permainan dari penguntung mendapatkan alamat fisik itu disebut dengan address binding. Jadi, proses mentranslasi alamat logika menjadi alamat fisik. dari sebuah kode instruksi. Ini address binding dapat terjadi pada saat yang pertama, compile time. Compile time berarti apabila pada kode program sudah ditentukan letak atau alamat fisik data program. Sedangkan kalau loading time dilakukan pada saat loading programnya ke memori utama. Jadi, hasil kompilasinya berupa alamat relatif sehingga perlu dilakukan translasi untuk mencari alamat fisik sesuai lokasi tempat programnya. Sedangkan kalau execution time, ini hanya ada alamat referensi berupa alamat logika. Jadi, dari alamat logika ini akan ditranslasikan ke alamat fisik yang membutuhkan perangkat keras yaitu MMU. Jadi, MMU akan bertanggung jawab untuk mencatat informasi tentang alokasi alamat logika ke memori utama dan membantu proses perhitungan translasi alamat logika ke alamat fisik pada saat eksekusi. Nah, itu untuk yang pertemuan ke-7. Saya lanjutkan ke pertemuan ke-8. Itu pertemuan ke-8, saya lanjutkan ke pertemuan ke-9. Oke, untuk yang selanjutnya, itu adalah manajemen memori pada sistem monoprogramming. Jadi, kalau yang namanya monoprogramming, itu berarti sistem komputer hanya mengizinkan satu program untuk memakai berjalan pada satu waktu. Nah, cirinya manajemen memori monoprogramming adalah satu proses pada satu waktu. Satu proses menggunakan semua memori. Dan pemakai itu akan memuatkan programnya ke seluruh memori dari memori utama. Nah, alokasi memori-nya bagaimana? Jadi, pada sistem monoprogramming, seluruh area memori-nya yang tidak digunakan oleh sistem operasi dan device driver akan dialokasikan ke proses pengguna. Jadi, ada beberapa kemungkinan konfigurasi ruang alamat memori fisik pada sistem monoprogramming. Jadi, seperti ini konfigurasi memorinya dibagi menjadi dua. Misalkan sistem operasinya disimpan di RAM, user programnya juga ditaruh di RAM. Atau, kalau yang konfigurasi kedua, user programnya ada di RAM, sedangkan sistem operasinya disimpan di ROM. Nah, kalau yang ketiga, sistem operasinya ada di sistem operasi dan user programnya di RAM, tetapi ada juga sebagian yang ditaruh di ROM. Seperti itu. Nah, proteksi memorinya bagaimana? Jadi, pada sistem monoprogramming, kode instruksi dan data dari sistem operasi harus dilindungi dari akses langsung atau modifikasi oleh proses aplikasi pengguna. Nah, contohnya adalah membagi peletakan alamat memori. Jadi, tempat rutin sistem operasinya diletak pada alamat memori atas, sedangkan yang alamat memori bawah diletakkan proses pengguna. Proteksi dilakukan dengan bantuan register relokasi dan register pembatas. Jadi, contohnya seperti ini. Kalau misalnya dibagi yang konfigurasi A, ini kan berarti dipisah antara yang sistem operasi dan user program, tetapi sama-sama disimpan di RAM. Nah, biar yang bagian file-nya sistem operasi ini tidak masuk ke bagian user program, ada yang namanya limit register. Jadi, di bagian tengah sini, ini adalah limit register-nya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, di sini alamat register, jadi contohnya seperti ini ya. Kalau ini konfigurasinya itu adalah ada sistem operasi, ada area proses program, baru kemudian ada memori yang tak terpakai. Nah, register relokasi ini dan register pembatas ini buat kalau misalkan data-data penggunanya jangan sampai masuk ke sistem operasi, jangan sampai masuk ke memori tak terpakai. Jadi, dari CPU ini kan akan memberikan alamat logika. Apakah alamat logikanya ini lebih besar atau lebih kecil dari register pengguna nanti akan dijumlahkan. maka dari sini kok misalkan dia alamat logikanya kurang dari register pembatas, maka dia bisa ditranslasi oleh register relokasi untuk mendapatkan alamat fisik. Jadi, misalkan di sini adalah sistem operasinya, di sini batasnya adalah 1.400. Nah, di bawahnya di sini adalah 2.400. Nah, jangan sampai alamat fisik ketika sudah dari alamat logika, mau mencari alamat fisik itu jangan sampai melebihi 2.400 dan jangan sampai kurang dari 1.400. Karena jika alamat fisiknya kurang dari 1.400, berarti bagian atas ini, berarti dia akan masuk ke areanya sistem operasi. Nah, itu enggak boleh. Maka karena itu dilakukan proteksi memori. Sehingga diberi bantuan oleh register pembatas dan register relokasi. Nah, sedangkan manajemen memori pada sistem multiprocessor, yang namanya multiprogramming atau multiprocessor, itu kan berarti ada sejumlah proses yang sudah berjalan. Sehingga ada beberapa proses yang menempati memori utama. Nah, karena pemayang lokasi jadi memori utama itu diakses oleh sejumlah proses, maka ada yang namanya memory sharing. Berbagi memori. Nah, alokasi memorinya ada, ada yang namanya alokasi berurut, ada yang alokasi tidak berurut. Contiguous atau non-contiguous. Nah, kalau yang alokasi berurut, itu ada partisi statis, partisi dinamis, dan ada sistem body. Kalau yang alokasi tidak berurut, ada paging, ada segmentation, dan ada kombinasi dari paging dan course segmentation. Nah, kalau yang alokasi berurut, dia seluruh potongan image prosesnya dari program harus diletakkan pada bagian yang berurut di memori utisik. Selain itu, kalau yang alokasi tidak berurut, mengizinkan potongan image proses dari program yang dialokasikan pada bagian yang berjauhan di memori fisik. Contohnya seperti ini. Kalau yang bagian atas, proses B ini ya, untuk yang alokasi berurut, contohnya seperti ini. Ini sebelum proses B masuk ke memori fisik, sudah ada memori A yang disimpan di memori utama. Ketika proses B masuk, dijalankan, maka image prosesnya itu tidak bisa dipecah-pecah, tapi jadikan satu dan berurutan di memori fisiknya. Tapi sedangkan, kalau misalkan dialokasi tak berurut, ketika awalnya ada proses A yang sedang berjalan juga, maka ketika proses B itu masuk, image prosesnya itu bisa dipecah dan bisa diletakkan secara berjauhan. Jadi ada proses B dulu, proses A, baru proses B. Itu tidak apa-apa untuk yang alokasi tak berurut. Nah, untuk yang pertama, yang alokasi berurut itu adalah dengan partisi statis. Nah, yang namanya partisi, itu kan berarti dibagi-bagi. Statis itu adalah tetap, berarti memori dibagi menjadi partisi-partisi dengan ukuran yang tetap. Satu proses hanya menggunakan satu partisi. Jika proses selesai, maka partisi tersebut dapat digunakan oleh proses lain. Dan membutuhkan pengelolaan informasi mengenai partisi-partisi yang kosong yang setiap dialokasikan. Jadi kalau seperti ini, model alokasi berurutnya ada dua. Ada partisi statis berukuran sama, itu berarti tiap partisinya ukurannya sama. Kalau misalnya contoh yang biru ini, ada 175, berarti 175 semua. Nah, kalau partisi statis berukuran beda, berarti ukuran tiap partisinya berbeda ukuran. Ada yang 100, 256, dan sebagainya. Itu untuk yang partisi statis. Nah, partisi statis ini punya beberapa kelemahan. Untuk yang partisi statis dengan ukuran yang sama, kelemahannya adalah, proses yang ini contohnya ada memori fisik yang dipartisi ukurannya sama, ukurannya adalah 256 kilobyte. Proses yang ukurannya lebih besar dari ukuran partisi tidak dapat dialokasikan, sehingga dibutuhkan overlay. Overlay itu adalah teknik pemograman yang membagi program yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga dapat dimuat di partisi yang berukuran kecil. Nah, maksudnya adalah seperti ini. Ini kan partisinya ada 256, ukurannya, kapasitasnya. Misalkan ternyata ada proses, ada image proses, dia ukurannya adalah, karena ini yang alokasi berurut ya, berarti nggak bisa dipecah-pecah. Misalkan ada yang ukurannya 300. Nah, berarti kan kalau ada proses yang ukurannya 300, masuk ke partisi yang ukurannya 256, kan berarti nggak cukup. Nah, karena itu dilakukan yang namanya overlay, yaitu teknik pemograman yang membagi program yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, sekarang, kalau misalkan, itu kan jika prosesnya ukurannya besar, kalau misalkan ukurannya prosesnya lebih kecil, jadi misalkan ada proses C, itu prosesnya ukurannya adalah misalkan 150. Nah, masuk ke ruangan yang kapasitasnya 256, berarti masih ada sisa sekitar 100, gitu kan, 100 kurang gitu kan. Nah, yang sisa yang tak terpakai, yang 100 kurang itu, tidak terpakai, akan terjadi yang namanya fragmentasi internal. Jadi, ada sisa ruang di dalam partisi yang tidak terpakai. Itu ada kelemahannya. Terjadi overlay, dan juga terjadi yang namanya fragmentasi internal. Nah, bagaimana kalau dengan pemartisi yang statis dengan ukuran yang beda? Nah, karena di yang pemartisi yang statis dengan ukuran yang sama itu, ada kelemahannya, yaitu fragmentasi internal, maka ada yang namanya solusi untuk itu. Makanya dibuat pemartisi yang statis dengan ukuran yang berbeda. Untuk pengalokasi memori ini, ada dua jenis strategi. Yang pertama adalah, satu antrian untuk tiap partisi. Jadi, proses diantrikan pada partisi dengan ukuran terkecil yang bisa memuat proses. Dan ada satu antrian untuk seluruh partisi. Saya jelaskan menggunakan gambar, paling gampang. Yang pertama, yang bagian A ya. Ini ada satu antrian per partisi. Jadi, contohnya ada partisi 1, karena ini ukurannya beda, berarti partisi 1 ukurannya adalah 100. Partisi 2, 180. Partisi 3, 250. Partisi 4, 400. Kemudian ada P1. Dia ukurannya 2,40. Nah, ketika 2,40 itu berarti dia bisa muatnya masuknya ke partisi 3. Karena yang ukurannya 2,50. Karena kalau dia antri masuk ke yang partisi 2, kan nggak cukup. Jadi, dia antrinya di partisi yang 3, 2,40. Antrinya di partisi 3. Kalau yang kemudian ada proses baru lagi, P2. P2 ukurannya 150. Sebenarnya P2-nya bisa akan masuk ke partisi 3, tapi nanti akan terlalu banyak sisa ruang. Jadi, dia akan masuknya ke partisi 2, yaitu yang kapasitasnya adalah 180. Kemudian ada yang P3. P3, 220. Berarti dia antrinya di partisi 3 bersama P1. Kemudian P4, dia ukurannya 3,10. Nah, di partisi 3 dia nggak cukup, maka ada di partisi 4. Kemudian yang di P5, dia ukurannya 110. Berarti antrinya di partisi 2. P6, dia 190. Berarti masuk ke partisi 3. Berarti tiap partisi punya antrian yang berbeda-beda. Itu adalah satu antrian per partisi. Tapi kalau untuk satu antrian untuk semua partisi, misalnya ada P1, P2, P3, P4, P5. Ini semuanya antri dalam satu antrian. Untuk mengantri semuanya. Jadi, misalnya P1, dia 240. Berarti dicek di P1 dia cukup nggak? Oh, nggak cukup. P2 dia cukup nggak? Nggak, nggak cukup. P1 cukupnya di P3. Berarti dia baru masuk ke P3. Baru abis itu yang dilayani adalah P2. Berarti kalau misalkan ini ya, lebih gampangnya adalah kalau misalkan kalian ke bank, ke teller. Untuk yang ini, tellernya itu ada banyak. Ada antrian banyak teller. Sedangkan kalau yang satu antrian untuk semua partisi ini, tellernya hanya satu. Jadi, nunggunya lebih lama. Sekarang kita mencoba yang pengalokasi yang berurut dengan partisi dinamis. Pada kondisi awal, memory utama yang tidak dibagi-bagi menjadi partisi-partisi. Ukuran partisinya akan disesuaikan dengan ukuran image process. Sehingga tidak ada yang namanya fragmentasi internal. Terus kemudian partisi akan dibahaskan jika programnya sudah selesai. Jadi, kalau yang tadi yang partisi dinamis, partisi statis, kan sudah dipartisi sesuai dengan ukurannya. Sedangkan kalau yang partisi dinamis ini, dia akan menyesuaikan dengan ukuran proses. Pengalokasiannya dilakukan dengan cara mencari hole. Hole itu adalah ruang memory utama kosong yang cukup besar untuk menampung image proses. Nah, kalau sisa ini kadang berukuran terlalu kecil, sehingga tidak bisa digunakan untuk proses lain. Maka akan terjadi yang namanya fragmentasi eksternal. Gambarnya jelas seperti ini. Jadi, ada gambar seperti ini. Yang pertama dimulai dari yang A. Untuk yang matis yang dinamis ya. Yang A itu adalah ketika masih belum ada proses yang sedang berjalan. Yang B ada proses A yang sedang berjalan. Misalkan proses A ukurannya 500. Kemudian ada proses, di yang C ada dua proses. Ada proses 1 dan proses 2. Ke proses 2 masuk, dia misalkan ukurannya 100. Oke, masuk. Kemudian di yang D ada proses lagi yang masuk, yaitu proses 3 ukurannya 300. Sudah masuk ya. Kemudian di E, ternyata proses 2 sudah selesai di eksekusi. Berarti antara proses 1 dan proses 3, berarti ada hole atau lubang, atau ada ruangan yang kosong lah. Antara P1 dan P3 yang ukurannya 100. Karena P2 kan tadi ukurannya 100. Kemudian yang F datang lagi yang namanya proses 4. Ternyata proses 4 itu ukurannya hanya 50. Nah, berarti kan kalau masuk ke sisanya yang hole-nya itu, yang antara P1 dan P3, itu kan berarti cukup kan. Berarti dimasukkan ke P4. Nah, yang setelahnya P4 itu antara P4 dan P3, kan berarti masih ada kosong juga kan. Nah, itu yang disebut dengan fragmentasi eksternal. Jadi, terjadi sisa ruang karena... Seperti itu. Nah, kemudian yang G, proses 1-nya selesai. Prosesnya sudah selesai, berarti kan keluar juga. Berarti kan kosong ruangannya, tapi ruangannya sudah ukurannya adalah 500. Kemudian di H ada proses 5, dia ternyata ukurannya 400. Berarti masih ada hole yang ukurannya sisa 100. Nah, itu berarti di H maka akan terjadi yang namanya dua buah fragmentasi eksternal. Jadi, itu adalah kelemahan dari pemartisian dinamis. Nah, solusi untuk meminimalkan fragmentasi eksternal, itu adalah dengan memory compaction, yaitu menggeser image process, image process yang ada di memory, sehingga hole-nya terkumpul di satu tempat. Contohnya seperti ini. ada perbandingan kinerja beberapa secara memory compaction. Di yang A, lokasi sebenarnya, T1 itu kan antara 300-500, berarti dia ukurannya 200. T2 ukurannya 100. Terus kemudian ada 400 ya. Ada jeda 400. tulisannya enggak terlalu jelas. P2 itu 600. P2 itu antara 500-600, berarti P2 itu ukurannya 100. Terus kemudian jedanya adalah yang kosong itu 400. Jadi, 400 dan jadi kalau yang P1 yang kalian ingat ya, P1 ini berarti ukurannya 200, P2 ini ukurannya 100, dan ini ada ruang kosong, fragmentasi eksternalnya dalam 400. Kemudian P3-nya, berarti kan ini 600 ditambah 400, berarti ini 1000, berarti ini yang 1000 ya. Kemudian ada P3, dia ukurannya 200, karena dari 1000 ke 1200. Kemudian ada fragmentasi eksternal 300. Kemudian P4, dia ukurannya 400. Jadi, ini 1500 sampai 1900. Baru kemudian ada yang full lagi kosong, 2100. Nah, untuk ya fragmentasi, untuk memory compaction-nya cara pertama, adalah yang 400, 300, 200 ini akan dikumpulkan ke bawah. Dia akan dikumpulkan ke bawah. dikumpulkan ke bawah. Jadi, 400 itu akan turun ke bawah. Jadi, 400-nya akan bergeser dengan P3. Jadi, makanya langsung berurutan P1, P2, P3. Berarti yang di sini adalah ada 700. Baru kemudian P4-nya juga ditarik ke atas. Jadi, akan terkumpul 900 di bawah. Itu adalah memory compaction. Jadi, ini P3 naik, P4 naik. Maka akan jadi 900. Atau, kalau yang cara kedua, antara P2 dan P3, dia ada yang kosong, ukurannya 400. Terus, kemudian yang P4, dia ukurannya juga 400. Berarti yang dipindah adalah, P4-nya dipindah ke yang atas ini. Di antara P2 dan P3. Jadi, P3-nya diam. Jadi, naik ke sini. Berarti yang berpindah adalah hanya yang 400 saja. Maka, tetap mengumpul di bawah. Tapi, urutannya adalah P1, P2, P4, dan P3. Tapi, bagaimana dengan yang C, cara C? Kalau yang ketiga, yang P3, ini kan tadi 1000 ya. 1000 ke 1200, kan ukurannya berarti 200. Nah, P3 ini yang dipindah ke yang bagian bawah, karena dia ukurannya 200. Jadi, P3 dipindah ke bawah. Kemudian, yang kosong nanti berarti berada di tengah. Berarti yang berpindah hanya 200. Baik, seperti itu. Kelemahannya, proses alokasi dan dialokasi menjadi lebih rumit. Alokasi itu berarti mulai menyimpannya. Kalau dialokasi, itu ketika proses sudah selesai, berarti ya kosong lagi. Itu dialokasi. Nah, perlu adanya yang namanya pengelolaan informasi, area memori yang masih kosong. Jadi, ada dua cara. Jadi, ada dua metode, yaitu petabit atau bitmap dan link list. Untuk petabit, itu berarti suatu area memori khusus untuk mencatat seluruh area kosong pada memori utama dengan memakai nilai 0 dan 1. Nilai 0 berarti alamat memori yang masih kosong. Nilai 1 berarti alamat memori yang sudah terisi. Nah, untuk yang petabit ini, jadi dari memori utama itu, memori fisik itu, akan ada satu area memori untuk mencatat seluruh area kosong. Nah, nanti disitu akan tertulis, misalkan partisi 1, nilainya apa? 0. Oh, berarti dia partisi 1 masih kosong. Partisi 2 bagaimana? Oh, masih ada isinya, nilainya 1. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang link list, informasi mengenai hole, dicatat di hole itu tersendiri. Jadi, misalkan, di bagian sekat-sekat itu, di bagian sekat-sekat ruangan, itu di bagian depan akan, misalkan ya, sederhananya adalah di bagian depan, bagian pintunya ditulis sih, ada kertas yang menuliskan menuliskan apakah ruangan itu ada isinya atau enggak. Seperti kalau misalkan kalian ada toko, kan pasti ada tulisan buka atau tutup. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalkan dia ditulis, apa namanya, kosong, berarti oh, ruangannya kosong. Tapi kalau ada tulisannya terisi, oh, berarti sudah ada isinya. Seperti itu. Jadi, ada papan pengumumannya yang disimpan di hole itu sendiri. Nah, untuk menentukan hole mana yang akan dialokasikan untuk ke proses, diperlukan yang namanya algoritma, yaitu algoritma best fit, first fit, next fit, dan worst fit. Untuk yang best fit, itu berarti mencari hole kosong yang paling kecil, yang dapat menampung image proses. Memerlukan waktu lama, tapi meminimalkan yang namanya fragmentasi external. Cari yang paling kecil. Jadinya sisa ruangnya juga makin kecil, kan. Kemudian ada yang namanya algoritma first fit. Mencari hole kosong dari alamat awal sampai menemukan blok yang dapat menampung image proses, di mana algoritma ini sederhana dan cepat. Kemudian ada algoritma next fit, pencarian hole kosong dilakukan dari alamat terakhir. Kalau worst fit, cari yang paling besar. Jadi, best, kebalikannya dari worst, kemudian fix, eh, first, kebalikannya dari next. Nah, kemudian untuk yang pengalokasi yang berurutan dengan sistem body ini, dia berupa pemartisnya secara statis, terus ukurannya adalah 2 pangkat N. Jadi, ukurannya adalah 2, 4, 8, dan sebagainya. Nah, cara menentukan ukuran patis, dia adalah ditentukan dengan ukuran bilangan pangkat 2 terkecil. Jadi, misalkan ada proses ukurannya 12 KB. Maka, ukuran partisi yang bisa digunakan untuk ukuran proses adalah yang 16 KB. Nah, sedangkan kalau untuk pengalokasiannya, mencari hole dengan ukurannya sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Jika tidak ada, dicari ukuran yang paling mendekati dan mencari sesuai aturan bilangan pangkat 2. Contohnya, ada hole kosong berukuran 64 KB. maka hole dipecah menjadi 2, yaitu bisa jadi 2 partisi, yaitu dengan ukuran 32 dan 32. Atau bisa dipecah lagi jadi 32, bisa dipecah lagi jadi 16. Contohnya seperti ini. Pertama, ada alokasi proses A, dia ukurannya 90. kemudian ada alokasi B, dia ukurannya 50, berarti ini kan. Jadi kalau yang 90, dia itu bisa masuk ke ukuran partisi yang ukurannya 128. Tapi kalau untuk yang alokasi B, dia bisa masuknya ke yang 9, yang 64, yang 50, berarti bisa 64. Kalau yang alokasi proses C, nah seperti itu. Ini C masuk juga. Nah, kemudian setelah itu akan ada yang namanya de-alokasi, berarti prosesnya sudah selesai di-eksekusi. Nah, kemudian, berarti hilang ya, kemudian ada de-alokasi proses D, 35. berarti di sini antara 128, 128, ini kan awalnya masih diisi 50, berarti kan masih ada sisa, jadi masih bisa dipakai buat yang D. Kemudian terjadi de-alokasi proses B, berarti B-nya hilang, kemudian ada de-alokasi proses D, berarti D-nya hilang, kemudian ada de-alokasi proses C, berarti artinya tidak ada proses yang sedang berjalan. Kemudian yang selanjutnya ada pengalokasian tak berurut dengan sistem paging. Jadi pada modal pengalokasian tak berurut ini, bagian-bagian dari image proses dapat diletakkan secara terpisah. Pada sistem paging, ruang alamat logikanya dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama, makanya disebut dengan page. Nah, memori fisik dipartisi secara statis disebut dengan frame. Pada sistem paging ini tidak ada yang namanya fragmentasi eksternal, tapi dapat juga terjadi yang namanya fragmentasi internal. Contohnya adalah untuk yang pertama ada 15 frame yang kosong di memori utama. Kemudian ada memori A masuk. Dia ternyata menempati dari 0 sampai 3. Kemudian ada proses B masuk lagi dia menempati dari 4 sampai 6. Kemudian proses C masuk, dia menempati dari 7 sampai 8. Yang E terjadi swap out B, berarti artinya proses sudah selesai di eksekusi, maka berarti kosong antara 4 sampai 6. Ada program dia masuk, dia ternyata punya 5 page. 5 page ini enggak apa karena kita alokasi yang tak berurut berarti bisa dipecah. Yang 3 ditaruh 4 sampai 6, yang 2 bisa ditaruh di 11 sampai 12. Alokasi memorinya memori utama dibagi menjadi frame-frame kecil berukuran sama dan diberi nomor frame sebagai referensi. Ruang alamat logika proses bagi menjadi page-page berukuran frame. Loading timenya page-page image proses diletakkan pada frame-frame kosong dan dicatat pada page disable. Contohnya seperti ini. Ini adalah proses image proses dari ada 4 page jadi page 0 1 2 3 sedangkan disini ada informasi jika frame-nya yang kosong itu adalah nomor 14 13 18 20 15 kemudian yang B ternyata dimasukkan adalah untuk yang frame 14 diisi oleh page 0 frame 13 diisi page 1 page 2 masuk ke frame 18 page 3 masuk ke frame 20 nah ini disimpan dalam sebuah page table yang menginformasikan jika page 0 ada di frame 14 page 1 ada di frame 13 page 2 ada di frame 18 dan page 3 di frame 20 seperti itu nah proteksi memorinya jadi untuk menghindari pengaksesan memiliki secara ilegal misal pengaksesan bagian memori yang sudah ditempatkan oleh proses lain proteksi frame-nya dilakukan dengan cara menambahkan bit proteksi untuk tiap entry page table jadi akan ada nanti tambahan jadi ada kolom itu untuk memberikan informasi apakah dia valid atau invalid jalan seperti ini jadi ini adalah page table-nya ini kan dari prosesnya image process ada 6 page ini menginformasikan bahwa page 0 disimpan di frame nomor 2 nah diisi valid nah valid itu berarti artinya sudah ada isi sudah terisi nah kemudian frame page 1 disimpan di frame 3 berarti karena sudah ada isinya berarti dia valid tapi kalau untuk yang page 6 page 6 0 itu berarti artinya tidak ada page lagi atau sehingga kosong page 6 jadi dia ditulis adalah invalid jadi kalau jika seperti ini berarti hanya ada 6 page dari image processnya jadi page 0 sampai page 5 nah bagaimana dengan memory sharing pada sistem paging ini biasanya untuk menghemat kapasitas proses memory jadi jika ada 2 atau lebih proses yang dimiliki bagian kode instruksi atau data yang sama maka dapat digunakan secara bersamaan dan dapat diletakkan sekali di frame memory masing-masing proses mengacu ke frame yang sama pada page table-nya contohnya seperti ini ini ada proses 1 ada proses 2 proses 1 page-nya ada ID 1 ID 2 ID 3 kemudian ada data 1 dan kalau yang proses kedua ada ID 1 ID 2 ID 3 tapi data 3 nah berarti yang membedakan ada proses 2 juga ya berarti ada 3 jadi 1 ID 1 ID 2 ID 3 data 2 nah ini kan di antara ketiga proses ini kode instruksinya sama berarti yang membedakan adalah datanya jadi contohnya adalah kalau misalnya kalian buka word kalian buka file-nya tidak cuma 1 bukanya ada 3 berarti ada proses 1 proses 2 proses 3 tapi kalian bukanya dengan file yang lain berarti ada berbeda data kode instruksinya sama tapi berbeda data maka di bagian page table-nya ini ID 1 itu kan disimpan di frame 3 ID 2 disimpan di frame 4 ID ID 3 disimpan di frame 6 dan nah kalau yang datanya ini akan berbeda-beda berarti disini tulisnya 3, 4, 6 ini sama semua 3, 4, 6 nah yang berbeda adalah data 1 disimpan di frame 1 data 2 disimpan di frame 7 kemudian data 3 disimpan di frame 2 terus terjadi memory sharing-nya nah pengalokasi yang tak berurut dengan sistem segmentation dia juga menggunakan yang namanya sistem partisi dinamis jadi pada pengalamatan logika image process itu dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut dengan segmen bagian segmen biasanya mengikuti struktur program oleh compiler yang biasanya tiap segmen berupa main program stack routine dan simbol stable partisi memory utama terjadi pada saat alokasi yang besarnya sesuai dengan besar segmen program yang dialokasikan konsepnya image process dibagi menjadi beberapa segmen yang ukurannya tidak harus sama segmen-segmen image process itu akan dialokasikan ke tempat-tempat kosong di memory utama dan informasi alokasi dicatatat pada segmen stable berisi nilai limit panjang segmen dan nilai base atau alamat awal bagian memory yang dialokasikan jadi contohnya ada seperti ini jadi di image process nya di alamat address nya itu ada segmen 1 segmen 2 3 0 4 itu ada 5 segmen nah segmen 0 ini ditaruh di antara 100 6400 sampai 2400 berarti kan selisihnya adalah 1000 berarti nulisnya adalah segmen 0 limitnya adalah selisih ukurannya dari segmen 0 ukurannya dari segmen 0 adalah 1000 dilihat dari 2400 dikurangi 1400 base nya itu adalah yang bagian atas 1400 sama dengan segmen 1 segmen 1 limitnya adalah segmen 1 berarti di bawah ini 6700 dikurangi 6300 berarti 400 kemudian base nya adalah 6300 dan seterusnya nah proteksi memori pada sistem segmentasi ini adalah membandingkan nilai segmen yang ada di pengalaman logika dengan nilai limit yang ada di segmen table apabila nilai segmen yang ada di pengalaman logika lebih besar daripada nilai limit yang ada di segmen table maka akan terjadi yang namanya usaha pengaksesan logika di luar area segmen program tersebut sehingga terjadi yang namanya trap atau addressing error jadi misalkan seperti ini misalkan ini base nya ini base nya ini limit nya jadi misalkan limit nya tadi adalah 1000 1000 apakah melebihi dari nilai segmen jika tidak maka dia akan apakah nilai limit nya kurang dari nilai segmen maka akan dijumlahkan dengan nilai base nya untuk mendapatkan alamat isi jika tidak dia akan sendiri yang namanya trap itu sedangkan untuk yang memory sharing pada system segmentation jadi sharing segmen antara dua atau lebih proses dapat dilakukan dengan mencatat lokasi alokasi segmen tersebut ke tabel segmen masing-masing proses nah itu untuk yang management memory untuk yang selanjutnya saya akan langsung ke bagian yang optimalisasi utilisasi proses ini adalah pembahasan yang terakhir untuk yang optimalisasi utilisasi memori ini jadi pendahuluannya adalah memori utama di komputer terbatas penggunaan ini harus dioptimalisikan sedangkan komputer itu dalam multi programming sehingga jumlah proses yang dijalankan dilakukan secara bersamaan dan sehingga diperlukan yang namanya strategi untuk meningkatkan penggunaan memory strateginya ada tiga ada overlay dynamic loading dan dynamic linking untuk yang overlay berarti ada teknik pemograman yang bagi program yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil ini tadi ada di bagian praktisis statis jadi dengan teknik ini hanya kode instruksi program yang disaling kepartisi dan jika bagian lain dari program tentukan maka akan dilakukan penimpaan atau replacement pada area overlay program tersebut ini untuk yang dynamic loading adalah teknik pemograman yang bagian-bagian program yang sudah dibutuhkan pada saat eksekusi yang disaling ke memory utama bagian program yang tidak dipanggil saat eksekusi tidak akan disaling ke memory utama jadi dynamic loading ini biasanya berguna untuk program yang besar karena harus menangani banyak program yang jarang terjadi dan kalau yang dynamic linking ini adalah teknik yang memungkinkan linking ke rutin-rutin pustaka program aplikasi dilakukan secara dinamis pada saat eksekusi rutin-rutin pustaka yang yang akan disalingkan ke memberi utama dan biasanya bisa diakses bersama oleh sejumlah program aplikasi nah ada juga yang namanya virtual memory jadi virtual memory adalah teknik pengmetaan memori yang melibatkan memori sekunder atau disk pada teknik virtual memory diperlukan yang namanya pengalamatan secara logika dan mekanisme swapping jadi swapping itu adalah proses pemindahan sebagian atau seluruh bagian proses dari memori utama ke memori sekunder itu adalah swap out atau dari disk ke memori utama atau swap in nah keuntungan dengan menggunakan model virtual memory ini lebih sedikit operasi input-upput yang dilakukan karena terjadi swapping secara page kemudian lebih sedikit memori utama yang diperlukan per proses jadi hanya sebagian dari image process yang disaling ke memori utama yang tidak dipanggil bagian dari image process yang dipanggil yang tidak dipanggil maka akan tidak akan disaling ke memori utama kemudian response system jadi lebih cepat sehingga proses bisa di eksekusi lebih cepat dan lebih banyak proses yang dapat dijalankan secara bersamaan karena memori utamanya tidak memuat semua bagian dari image process nah konsep dasar dari optimalisasi memori utama memori utama image process akan diinisialisasi di area swaps page yaitu suatu lokasi di media penyimpan sebagai ekstensi memori utama swaps page ini dapat berupa suatu bekas atau patisi khusus dan unit terkecilnya disebut dengan page pengalihan page dari swaps page ke memori utama melibatkan teknik lazy swaper atau hanya page process yang dibutuhkan yang akan dialihkan ke memori utama jadi swap out itu berarti dari memori utama dari memori utama ke memori sekunder jadi ini adalah memori utamanya dan ini adalah memori sekunder jadi kalau misalnya program A ada ada 4 page dia mengalami swap out berarti dari memori utama ke memori sekunder kemudian program B mengalami swap in itu berarti artinya pemindahan dari memori sekunder ke memori utama mekanisme dari virtual memori ini ada dua ada demand paging dan ada demand segmentation konsep dasarnya adalah jumlah frame di memori utama untuk tiap proses tergantung pada tingkat multi programming semakin tinggi tingkat multi programming maka akan semakin sedikit jatah frame untuk tiap proses dan menggunakan bit valid atau invalid di page stable process jadi untuk bit 1 itu berarti page nya ada di memori utama kalau bit 0 berarti ada di swap page nah jika berstatus invalid maka akan terjadi yang namanya page fault sehingga maka akan terjadi namanya trap page fault yang akan dilakukan oleh page fault headler page fault headler ini bagian menangani operasi swap in terhadap page yang akan diperlukan jadi contoh yang seperti ini yang pertama pada awal eksekusi pada awal eksekusi hanya melodi antara page 0 page 2 page 5 ke dalam memori utama berarti terlihat ya page 0 ada di frame 4 page 2 ada di frame 6 page 5 ada di frame 9 maka di bagian page 0 ini ada invalid 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 gitu itu ada di check page table nah kemudian CPU harus mengakses data di page 1 nah check page 1 page 1 ternyata dia invalid maka karena dia invalid maka akan terjadi yang namanya page fault sehingga akan terjadi yang namanya prosedur penanganan page fault ketika terjadi page fault nih akan eksekusi akan dihentikan sementara yang pertama adalah karena CPU awalnya membutuhkan page 1 ternyata invalid berarti page nya belum di loading ke dalam memori atau kalau tidak gitu page tersebut tidak berhal di sukses jika invalid karena alasan pertama karena belum di load maka ambil page dari backing store dimana yang ada di ini memori sekunder di sukses page ini maka yang B ini akan dimasukkan ke dalam memori utama karena dimasukkan dalam memori utama maka page table nya akan berubah misalkan ada akses instruksi loading M ketika loading M referensi yang pertama dia ternyata di page table nya masih invalid maka page nya berarti masih belum ada di memori atau page tersebut tidak berhal diakses nah jika ternyata terjadi trap kan maka sistem operasi akan mencari page itu di backing store apakah ada atau enggak oh ternyata ada maka akan memasukkan di free frame atau frame yang kosong di memori fisik maka akan terjadi yang namanya restart page table maka yang dulu awalnya invalid dia akan berubah menjadi valid ini akan terisi di frame berapa alokasi frame ini adalah strategi menentukan banyak frame untuk tiap proses jadi ada alokasi sama rata alokasi proporsional dan alokasi berprioritas jadi kalau alokasi sama rata adalah tiap proses mendapatkan jumlah frame yang sama banyak tapi kalau yang alokasi proporsional tiap proses mendapatkan jumlah frame sesuai dengan misalnya image proses itu untuk jumlah frame yang yang alokasi berprioritas berarti jumlah frame yang dialokasikan untuk tiap proses berdasarkan prioritas sekarang kita mulai ke page replacement page replacement itu kan berarti ketika memori utama dalam keadaan penuh maka diperlukan yang namanya swap out itu memindahkan sejumlah page dari memori utama dari memori utama ke memori kundir atau swap page penentuan page mana yang harus dikorbankan itu ada dua algoritmanya ada global replacement jadi yang frame yang akan dikorbankan itu berarti namanya victim frame dia akan dipilih dari semua frame yang ada atau dia menggunakan logika yang kedua yaitu local replacement victim frame-nya dapat dipilih dari frame-frame yang sedang ditempatkan oleh image proses bersangkutan jadi yang pertama mencari lokasi page pada yang pertama kemudian dicari ini ketika sudah menemukan victim frame-nya berarti victim frame-nya yang pertama akan di swap out dipindah dari member utama ke memori sekundir atau switch page maka kemudian apa namanya penggantinya dari tempat yang F ini frame F ini maka akan diisi oleh page yang lain maka page table-nya akan berubah sekarang sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum saya masuk ke sebelum saya masuk ke algoritma page replacement kemudian 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 Terima kasih. 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 Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya memberikan tugas, saya kerjakan. Materinya tentang aplikasi replacement. Ini juga yang akan masuk ke WS-nya ya. Saya beri waktu seminggu untuk mengejakan. Ini juga yang absent sudah semua. Kalau tidak ada yang menanya, berarti saya anggap sudah masuk semua ya. Tapi saya hanya masukkan yang sudah memberi nama dan NIM. Yang tidak memberikan NIM. Saya tidak bisa nyarinya satu-satu. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.